Cersil kisah tiga negara jilid tempat puluh. Di markas pasukan Wui, Zheng He dan Xia Hong Sang akhirnya sampai menuju kemah Xia Hong Yuan dan mereka menceritakan mengenai kekalahan mereka, Gunung Tiandang telah dikuasai musuh, Xia Hong De dan Hon Hao telah gugur di dalam pertempuran. Liu Bei sedang mengarahkan pasukannya menuju Hon Zhong, aku pikir lebih baik kita mengirimkan utusan menuju ibu kota untuk meminta pangeran Wui mengirim bala bantuan. Xia Hong segera menuju ibu kota dan menemui Cao Cao di Istana Xucang. Cao Cao yang mendengar berita ini segera memanggil seluruh bawahannya dan juga para jenderal-jenderalnya. Lalu Menteri Liu Bei berkata, jika Han Zhong sampai jatuh maka seluruh dataran tengah akan berada dalam bahaya. Kita harus segera membawa tentara untuk mempertahankan daerah itu. Hal ini terjadi karena aku tidak mendengarkan nasihatmu sebelumnya, cuan menteri, kata Cao Cao dengan penuh penyesalan. Segera Cao Cao memerintahkan agar pasukannya bersiap untuk berangkat. Dia mengeluarkan titah untuk mempersiapkan 400 ribu prajurit yang akan langsung dia pimpin sendiri. Pasukan ini akhirnya telah siap pada bulan ke-7 di awal musim gugur pada tahun ke-23 masa janaan atau tahun ke-28 masa pemerintahan Kaisar Ksian, tahun 2018 M. 400 ribu prajurit itu bergerak dalam tiga kelompok. Kelompok yang di depan berjumlah 100 ribu prajurit dipimpin oleh Ksia Houdun, 200.000 prajurit di tengah dipimpin langsung oleh Cao Cao dan 100 ribu prajurit untuk pasukan pendukung di belakang dipimpin oleh Cao Xiu. Cao Cao mengendarai kudep putih yang diberikan baju zirah dari Perak. Para prajurit duanya mengenakan baju zirah berwarna emas dan mengenakan jubah dari sutra berwarna merah. Di sisi-sisinya para pengawal pribadinya membawa berbagai simbol dan panji-panji tanda-tanda kebesaran. Pasukan penjaga kekaisaran yang khusus menjaga dirinya berjumlah tidak kurang dari 25 ribu prajurit, mereka semua dibagi dalam lima barisan yang masing-masing berjumlah 5 ribu prajurit dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang terhebat dari kelompoknya. Setiap barisan memiliki warna masing-masing dan baju zirah mereka memantulkan cahaya yang membuat setiap metu yang memandangnya sangat terkesan. Semua kuda-kuda berhiaskan baju zirah, setiap pedang dan tombak terasah dengan baik dan setiap prajurit tampak gagah perkasa. Pasukan ini dapat menguncang bumi dan mengetarkan langit. Lalu pasukan itu melintas di sebuah daerah yang bernama Celatong, Cao Cao melihat di kejauhan ada kayu dua besar dan sangat indah, dia lalu bertanya pada orang yang berada di dekatnya mengenai nama daerah itu. Tempat itu dinamakan Padang Pujangga, mereka menjawab. Dan di dalamnya ada kediaman dari Almarhum Menteri Cai Yong. Putrinya Cai Yan dan suaminya Daong Si tinggal di sana saat ini. Cao Cao dan Cai Yong telah berteman sejak lama. Putri Cai Yong, Cai Yan pertama menikah dengan Wei Zongda, kemudian dia diculik oleh suku utara dan di sana dia melahirkan dua orang putra. Dia lalu menulis puisi menceritakan kehidupannya di daerah Mongol yang sangat terkenal di seluruh penjuru kekaisaran. Cao Cao yang tergerak karena rasa kasihan segera memerintahkan agar dikirimkan seribu ons emas untuk menebus Cai Yan. Pangeran dari suku Xiong Nu, Cek Sian Khan sangat kagum pada kekuatan angkatan perang Cao Cao dan dia akhirnya mengembalikan Cai Yan kepada ayahnya. Lalu Cao Cao menikahkan dia kepada Dang Si. Cao Cao memerintahkan pasukannya terus bergerak sementara dia dan beberapa pengawal saja segera menuju kediaman Cai Yan. Pada saat ini Dang Si sedang tidak berada di rumahnya dan Cai Yan sedang sendirian. Segera setelah wanita itu mendengar siapakah yang datang mengunjunginya, dia segera menyambutnya dan menyiapkan tempat untuk menjamunya di ruang utama. Ketika Cao Cao duduk di sana, Cai Yan dengan hormat berdiri di sampingnya. Menatap kesekeliling ruangan, Cao Cao melihat ada batu yang terukir digantungkan di dekat tembok ruangan itu. Dia lalu berdiri dan membaca ukiran batu itu, kemudian dia bertanya pada Cai Yan mengenai ukiran batu itu. Itu adalah ukiran batu dari Cao E ketika zaman pemerintahan Kaisar Hi, 100 M, di suku Xiongnu ada seorang penyihir bernama Cao Su. Pada bulan ke-5 dan hari ke-5, Cao Su sedang berada di atas perahu dan dia sedang mabuk. Tiba-tiba ombak datang dan perahu berguncang, Cao Su yang sedang mabuk akhirnya terjatuh ke dalam air dan meninggal tenggelam. Dia memiliki seorang putri bernama Cao E yang berumur 14 tahun. Putrinya sangat sedih dan dia pergi mencari jenazah ayahnya selama 7 hari 7 malam sambil menangis. Lalu akhirnya dia menceburkan dirinya ke dalam ombak dan 5 hari kemudian tubuhnya mengambang bersama jenazah ayahnya dengan tangan saling berpegangan. Para penduduk setempat akhirnya menguburkan kedua jenazah itu di tepi sungai dan kepala desa melaporkan hal itu ke istana. Kaisar lalu memberikan penghargaan atas cinta kasih seorang anak kepada ayahnya yang luar biasa itu. Kemudian ada seorang pejabat yang meminta cerita ini dilukiskan oleh Han dan Chan agar setiap orang dapat mengetahui cerita ini. Pada saat itu Han dan Chan barulah berusia 1-3 tahun, tetapi cerita dan puisi yang dibuatnya sangatlah sempurna. Cerita itu diukirkan di atas sebuah batu yang ditaruh di samping makam Cao Ksu dan Cao E ayahku pergi untuk melihatnya pada malam hari. Dia lalu memegang ukiran dua batu itu deng na jarinya dan kemudian dia mengeluarkan kertas dan pena untuk menuliskan delapan huruf yang ditempatkan di balik batu tersebut dan kemudian ada orang yang mengukir ke delapan huruf itu juga. Cao Cao lalu membaca ke delapan huruf itu dan ini adalah sebuah teka teki. Secara satu-satu per satu mereka berarti, sutra, kuning, istri, muda, anak, putri, tumbukan, mortar. Dapatkan kau jelaskan tanya Cao Cao pada Chai Yan? Tidak, walaupun tulisan itu adalah tulisan ayahku tetapi hambamu ini tidak dapat mengartikan tulisan itu, jawabnya. Lalu Cao Cao berbalik kepada para ahli strateginya, dapatkah di antara kamu sekalian menjelaskan arti dari tulisan ini? Tetapi tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba ada suara berkata, aku telah mengerti maksud tulisan itu. Orang yang berkata bahwa dia telah mengerti arti tulisan itu adalah sekretaris utama yang ksiu. Jangan katakan dahulu apa artinya. Biarkan aku pikirkan dahulu, kata Cao Cao. Segera mereka berpamitan kepada Chai Yan dan ketika mereka telah berjarak tigali dari tempat itu tiba-tiba Cao Cao tertawa. Dia kemudian berbalik pada yang ksiu dan berkata, sekarang kau boleh mencoba menjelaskannya padaku. Ini adalah jawaban dari teka teki itu. Sutra kuning adalah benang sutra dengan warna yang natural dan huruf sutra diletakkan di samping kuning. Yang akhirnya membentuk kata-kata diputuskan, istri muda dapat membentuk kecil dan bertina dan apabila kedua kata ini di tempat bersisian dapat diartikan sangat baik. Kemudian anak dengan putri apabila ditempatkan bersisian dapat berarti tepat. Kemudian tumbukan dan mortar dapat diartikan untuk memberitahu. Jadi keempat kata tersebut adalah diputuskan dengan baik dan sangat tepat diceritakan, begitulah penjelasanku, pejabat yang ksiu berkata. Cao Cao sangat kagum dengan kepandayan yang ksiu dan dia berkata, tepat seperti yang kupikirkan, orang-orang di sekitarnya sangat terheran-heran atas kepintaran yang ksiu dan pengetahuannya. Tidak sampai satu hari akhirnya mereka sampai di Nan Zheng, di sana Cao Hang menyambut pasukan besar itu. Dia menceritakan mengenai kekalahan dua Zheng He. Untuk mengalami kekalahan bukanlah sebuah kejahatan, kekalahan dan kemenangan adalah hal umum yang terjadi di dalam perangan, kata Cao Cao. Liu Bei setelah mengirim Wang Zhong untuk merebut gunung Ding Jun. Ksia Hou Yuan, mendengar bahwa kau telah tiba sekarang sedang menyiakan pertahanan dan tidak keluar untuk bertempur. Tetapi selalu memperlihatkan sikap bertahan menunjukkan kelemahan, kata Cao Cao. Segera dia memerintahkan orang untuk membawa titah kepada Ksia Hou Yuan untuk keluar menyerang. Ksia Hou Yuan sangatlah tidak fleksibel dan keras. Dan apabila dia terbawa terlalu jauh oleh perasaannya maka dia mungkin akan masuk dalam jebakan musuh, kata Liu Bei. Segera Cao Cao menuliskan surat padanya dan ketika utusan itu tiba, Ksia Hou Yuan langsung membaca isi surat tersebut. Surat itu berisi perintah agar Ksia Hou Yuan tidak gegabah dan di sana dia memberikan penugasan untuk menghalau musuh. Setelah itu Ksia Hou Yuan memanggil Zheng He untuk dimintai nasihatnya. Pangeran sekarang sedang membawa pasukan besar dan telah tiba di Ainan Zheng. Mereka telah bersiap untuk menghancurkan Liu Bei. Kita telah bertahan cukup lama di sini dan sekaranglah saatnya bagi kita untuk menunjukkan keberanian kita. Esok aku akan keluar untuk bertempur dan aku berharap dapat menangkap Wang Zhong. Musuhmu bukanlah general biasa, dia memiliki keberanian yang besar dan juga taktik yang brilian. Dan juga sekarang dia memiliki Fazeng untuk membantunya. Kau harus berhati-hati karena daerah ini sangatlah sulit dilalui dan berbahaya. Lebih baik kau tetap bertahan di dalam benteng ini. Sementara general-general lain melakukan jasa besar apakah kau tidak mau untuk berbuat sesuatu agar kita juga mendapatkan jasa besar itu? Tetapi jika maumu memang begitu maka kau jagalah bukit ini dan aku akan keluar untuk bertempur. Lalu sebuah titah dikeluarkan dan Xia Hou Sang bersedia menjalankan tugas untuk melakukan pengintaian dan juga memprovokasi musuh agar menyerang. Xia Hou Yuan berkata padanya, kau tidak perlu untuk melawan mereka mati-matian, yang perlu kau lakukan adalah untuk menyerang dan lari. Aku memiliki rencana besar bagi musuhku. Lalu dia menceritakan rencannya dan Xia Hou Sang segera pergi dengan sedikit pasukan. Sekarang Wang Zong dan Fazeng berkemah di dekat gunung Dingjun. Mereka telah berusaha menjebak Xia Hou Yuan untuk menyerang keluar tetapi sejauh ini gagal. Benteng Xia Hou Yuan terletak. Di daerah yang sulit untuk diserang dan hal ini membuat Wang Zong tidak memaksa untuk menyerangnya habis duaan. Tetapi segera pasukan Xia Hou Sang tiba dan sepertinya ingin menantang bertempur. Wang Zong lalu langsung bersiap untuk menghadapi mereka tetapi General Chen Xi memohon agar tugas ini diberikan padanya. Kau tidak perlu turun tangan sendiri General, aku akan pergi keluar dan melawan mereka, kata Chen Xi. Wang Zong setuju dan dia memberikan 3.000 prajurit di bawah Chen Xi. Chen Xi segera keluar dan menyiapkan formasi pasukannya. Dan ketika Xia Hou Sang tiba mereka bertempur, tetapi seperti telah direncanakan sebelumnya Xia Hou Sang akhirnya mundur dan Chen Xi yang merasa berada di atas angin akhirnya terus mengejar dan mendesak pasukan Xia Hou Sang. Xia Hou Sang mengarahkan Chen Xi sampai tepi sebuah bukit dan tiba-tiba kayu dua dan batu-batu berjatuhan. Ketika Chen Xi ingin berbalik dan kabur, Xia Hou Sang lalu membawa pasukannya dan mengejar. Chen Xi akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke benteng mereka. Beberapa prajurit Chen Xi yang berhasil kabur memberitahukan pada Wang Zong mengenai kekalahan ini. Wang Zong segera meminta saran pada Fa Zeng yang berkata, Xia Hou Yuan ini sangat mudah dibuat marah dan ketika marah dia dapat melakukan tindakan dua nekat dan melupakan akal sehatnya. Sekarang kau harus meningkatkan moral pasukanmu dan kemudian membubarkan perkemahan lalu pergi ke tempat lain untuk berkemah. Lakukan ini beberapa kali dan kau akan membuat Xia Hou Yuan keluar menyerang. Di saat itulah kau harus menangkapnya. Akhirnya Wang Zong mengumpulkan benda-benda berharga dan dia membagikannya pada pasukannya. Suara kegembiraan sampai terdengar ke seluruh lembah dan pasukan Wang Zong menjadi sangat bersemangat. Kemudian kemah dibongkar dan mereka bergerak menuju tempat lain setelah itu mereka membangun kemah kembali. Hal ini dilakukan berulang-ulang. Ketika berita mengenai hal ini sampai ke telingak Xia Hou Yuan, dia mengusulkan untuk pergi keluar dan bertempur. Janagan, Janagan, kata Zheng He. Ini adalah sebuah siasat dan kau harus tetap bertahan. Kau akan kalah jika kau bertempur. Xia Hou Yuan tidak mendengarkan saran ini, dia memerintahkan Xia Hou Sang untuk keluar dan menantang musuh bertempur. Segera pasukan Xia Hou Sang mendekati kemah Wang Zong. Jenderal tua itu akhirnya meladani provokasi ini dan dia segera keluar membawa pasukannya. Segera pertempuran berlangsung, tetapi karena lengah akhirnya Xia Hou Sang tertangkap oleh Wang Zong. Xia Hou Yuan yang mengetahui hal ini segera mengiring utusan untuk meminta pertukaran tawanan. Hal ini disetujui dan keesokan harinya kedua belah pasukan saling menyusun formasi dan berhadap-hadapan. Setelah formasi pasukan tersusun dengan rapih, kedua pemimpin yang masing-masing duduk di atas kuda mereka segera maju ke depan dengan membawa para tawanan. Para tawanan hanya mengenakan pakaian kain saja tanpa helm ataupun baju zirah mereka. Kemudian bunyi genderang terdengar dan para tawanan harus berlari secepat-cepatnya menuju tempatnya masing-masing. Ketika Xia Hou Sang hampir tiba di sisi pasukannya, Wang Zong menembakkan sebuah anak panah dan melukai Xia Hou Sang di punggungnya. Xia Hou Sang tidak terjatuh dan tetap berlari terus. Tetapi Xia Hou Yuan langsung marah dan dia segera memacu kudanya ke arah Wang Zong. Hal ini telah diperkirakan oleh Wang Zong dan dia pun dengan segera pasukannya maju menyerang. Pertempuran terjadi dengan sengitnya dan tiba-tiba Zeng He membunyikan gong untuk memerintahkan pasukan mundur. Akhirnya kedua pasukan pun mundur ke tempatnya masing-masing. Ketika Xia Hou Yuan sampai ke tempatnya, dia bertanya mengapa gong tanda mundur dipunyikan. Karena aku melihat panji-panji perangsu berada di beberapa tempat di sekitar pegunungan ini. Aku khawatir ada siasat yang sedang dijalankan, kata Zeng He. Xia Hou Yuan mempercayainya dan dia tidak kembali ke medan pertempuran. Dia lalu bertahan di bentengnya. Tidak lama kemudian, Wang Zong mendekati perkemahan Xia Hou Yuan dan dia meminta saran dari Fa Zeng apa yang sebaiknya dilakukan. Fa Zeng menunjuk pada sebuah bukit dan berkata, ada bukit yang cukup tinggi di sebelah barat gunung Lingjun, daerahnya sangat sulit dilalui tetapi dari puncak bukit itu kita dapat melihat pertahanan musuh. Jika kau dapat merebut bukit ini maka seluruh gunung dapat kau awasi. Wang Zong melihat ke atas dan dia melihat bahwa di atas bukit tersebut ada dataran kecil dan di sana hanya ada sedikit sekali pasukan bertahan musuh. Akhirnya malam itu dia meninggalkan kemahnya dan membawa pasukan naik ke atas bukit tersebut. Dia memukul mundur pasukan yang hanya berjumlah seratus orang saja di bawah salah satu general Xia Hou Yuan yang bernama Du Ksi. Lalu Fa Zeng berkata, sekarang kau ambil posisi kira-kira satu dua jalan menuju bukit itu, sementara aku akan pergi menuju atas bukit. Ketika musuh muncul, aku akan mengibarkan bendera putih. Tetapi kau harus diam sampai-sampai musuh kelelahan. Ketika aku mengibarkan bendera merah, maka itu adalah tanda bahwa kau harus menyerang mereka. Wang Zeng segera mempersiapkan pasukannya. Sementara itu Du Ksi yang telah dipukul mundur telah tiba di perkemahan pasukan We dan melaporkan kekalahannya pada Xia Hou Yuan. Dengan Wang Zeng menguasai bukit itu, aku harus dapat merebutnya kembali, kata Xia Hou Yuan. Zeng He tidak setuju dengan usul ini dan berkata, ini adalah siasat dari Fa Zeng. Jenderal, kau lebih baik bertahan di dalam benteng ini. Tetapi Xia Hou Yuan sekali lagi tidak mengindahkan usulan ini. Dari atas bukit itu seluruh posisi kita terlihat oleh musuh, seluruh kekuatan dan kelemahan kita dapat diketahui musuh. Aku harus dapat merebut tempat itu kembali. Zeng He dengan berbagai alasan memohon agar Xia Hou Yuan tidak pergi keluar, tetapi Xia Hou Yuan tetap bersikeras dan dia memerintahkan agar pasukannya mengapung bukit itu. Dengan amarah yang besar dia menghina Wang Zeng dan memakinya agar Wang Zeng mau bertempur dengannya. Fa Zeng yang melihat kemunculan pasukan ini segera mengibarkan bendera putih, sementara itu Xia Hou Yuan terus menghina dan memaki-maki tetapi tidak ada seorang pun yang muncul. Ketika hari menjelang sore, pasukan Xia Hou Yuan sudah sangat kelelahan dan Fa Zeng yang melihat hal ini segera mengibarkan bendera merah. Kemudian tiba-tiba bunyi genderang perang bertabuhan dan pasukan Su berteriak laksana bumi bergoncang. Wang Zeng memimpin pasukannya menuruni bukit. Xia Hou Yuan yang terkejut tidak dapat lagi mengatur pasukannya yang JG sudah kelelahan. Pertempuran berlangsung sangat sengit dan pasukan WI satu demi satu berjatuhan. Darah mengalir menuruni bukit seperti aliran air sungai, Wang Zeng kemudian mengejar Xia Hou Yuan yang mencoba melarikan diri. Dengan sebuah anak panahnya Wang Zeng melukai kuda Xia Hou Yuan. Kuda Xia Hou Yuan lalu terjerembap dan menjatuhkan Xia Hou Yuan. Xia Hou Yuan yang lalu mencoba berdiri terpanah ketika dia mendengar teriakan yang seperti halilintar memanggil namanya. Wang Zeng dengan pedang besarnya telah tiba di belakang Xia Hou Yuan dan tanpa Xia Hou Yuan dapat bertahan, pedang besar Wang Zeng itu telah membelah dua kepala Xia Hou Yuan. Dengan kematian jenderalnya, pasukan WI akhirnya berhamburan menyelamatkan diri dan Wang Zeng dengan kekuatan penuh menyerang gunung Dingjun. Zhang He segera keluar membawa pasukan yang tersisa untuk menghadang pasukan Su, tetapi pasukan Su menyerang dari dua arah yang masing-masing dipimpin oleh Wang Zeng dan Chen Xi. Zhang He akhirnya terdesak dan dia melarikan diri. Walaupun begitu belum sempat dia menghindar jauh, tiba-tiba jalannya dihadang oleh sekelompok pasukan. Dan pemimpin pasukan itu berteriak, Xiaoyun dari Changshan ada di sini. Kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, Zhang He memimpin pasukannya menghindar tetapi kemudian ada sekelompok pasukan lagi menghadangnya. Pemimpin pasukan itu adalah Duxi, dia berkata, kaki gunung telah dikuasai oleh Liu Feng dan Mengda. Zhang He dan Duxi lalu mengabungkan kekuatan dan menuju sungai Han, ketika mereka berkemah di sana mereka mengiring utusan kepada Cao Cao untuk melaporkan kekalahan ini. Ketika mendengar kematian Xiaoyuan, Cao Cao langsung menangis dan dia pun mengerti ramalan dari Guan Lu. Cao Cao mengiring utusan mencari tahu di manakah Guan Lu sekarang berada, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu. Cao Cao menjadi sangat kesal dan marah dengan pembunuh temannya itu, Dai segera memimpin pasukannya menuju gunung Dingjun untuk membalaskan dendam Xiaoyuan. Xu Wang memimpin pasukan di depan. Ketika pasukan itu melintas sungai Han, Duxi dan Zhang He bergabung dengan mereka. Mereka berkata ada Cao Cao, gunung Dingjun telah direbut musuh. Sebelum kita bergerak lebih jauh, dipot persediaan dia gunung Mi Chang harus dipindahkan dahulu ke gunung utara. Cao Cao pun setuju. Wang Zhong membawa kepala Xiaoyuan dan menyerahkannya pada Liu Beis ketika dia melaporkan keberhasilannya ini. Atas dua jasa-jasa ini Liu Beis menganugerahkan kepadanya Jenderal Besar Penakluk Barat, Xizeng Fu Ta Jiangjun, dan perjamuan besar diadakan untuk menghargainya. Ketika perjamuan ini berlangsung, Jenderal Zhang Zhao datang membawa berita, Cao Cao membawa dua. 00.000 prajurit melintasi sungai Han untuk membalaskan dendam Xiaoyuan. Persediaan di gunung Mi Chang telah mereka pindahkan ke gunung utara. Lalu Zuge Liang berkata, Cao Cao pasti sedang kesulitan persediaan. Jika kita dapat membakar apa yang dia punya dan juga merampas kereta persediaannya maka hal itu akan menurunkan semangat para prajuritnya. Aku bersedia untuk menajalankan tugas ini, kata Wang Zhong. Ingatlah bahwa Cao Cao itu berbeda dari Xiaoyuan. Liu Beis berkata, Zheng He adalah pemimpin dari pasukan pengawal kereta barang. Walaupun Xiaoyuan adalah komandan di Ding Jun tetapi dia hanyalah seorang gagah berani. Akan lebih baik sepuluh kali lipat jika kita dapat membunuh Zheng He. Aku akan pergi dan membunuhnya, kata Wang Zhong dengan penuh semangat. Maka pergilah dengan Xiaoyuan. Kalian berdua harus bekerja sama dan kita lihat siapa yang dapat melakukan dengan lebih baik. Wang Zhong setuju dengan kondisi ini dan Zheng Zhe diangkat menjadi pemimpin pasukan pengintai. Segera setelah pasukan itu bergerak, Xiaoyuan bertanya pada Wang Zhong, Rencana apakah yang kau telah siapkan untuk menghadapi Cao Cao? Mereka memiliki dua 00.000 prajurit dan sepuluh perkemahan. Bagaimana cara kita menghancurkan persediaan dan kereta barang mereka Aku akan pergi memimpin penyerangan, kata Wang Zhong. Tunggu, aku yang akan pergi lebih dahulu, kata Xiaoyuan. Tetapi aku lebih senior dan kau hanyalah wakilku, kata Wang Zhong. Bukan. Kau dan aku sama dalam mengembang tanggung jawab ini dan kita berdua sangat ingin membuat jasa besar. Kita tidaklah bermusuhan. Mari kita mengundi siapakah yang akan menyerang terlebih dahulu. Mereka lalu mengundi dan ternyata Wang Zhong yang memenangkan pengundian itu. Karena kau telah menang maka kau boleh mencoba menyerang terlebih dahulu. Tetapi kau harus membiarkanku membantumu, kata Xiaoyuan. Sekarang mari kita tentukan waktu yang tepat dan jika kau telah kembali sebelum waktu itu maka aku tidak perlu untuk mengerahkan pasukanku. Tetapi jika sampai batas waktu itu kau belum kembali maka aku akan pergi untuk membantu. Aku setuju dengan hal itu, kata Wang Zhong. Akhirnya mereka menentukan bahwa tengah hari esok adalah batas waktunya. Xiaoyuan kembali ke kemahnya dan dia memerintahkan wakilnya, General Zheng Yei dan berkata, Temanku, Wang Zhong akan mencoba untuk membakar lumbung beras musuh esok hari. Jika dia belum kembali sampai tengah hari maka aku akan pergi untuk membantunya. Kau akan menjaga kemah kita ini, kau tidak boleh menggerakkan pasukan keluar dan harus tetap bertahan di dalam kemah kita ini kecuali jika keadaan memaksa. Wang Zhong kembali ke kemahnya dan dia berkata pada Zhang Zhaou, Aku telah membunuh Xiaoyuan dan mengalahkan Zhang Hei. Aku akan menghancurkan lumbung beras musuh esok hari dengan membawa sebagian besar pasukanku. Kau akan ikut denganku. Aku minta makanan untuk seluruh pasukan harus sudah siap tengah malam nanti dan kita akan segera berangkat setelah lewat tengah malam. Kita akan berjalan kaki menuju kaki bukit dan menangkap Zhang Hei lalu menyalakan api. Setelah semuanya siap, Wang Zhong memimpin pasukannya menyeberang sungai Hon menuju kaki bukit. Ketika matahari terbit di ufuk timur, mereka melihat lumbung-lumbung beras musuh dan hanya beberapa prajurit yang menjaganya. Para prajurit Ngei yang menjaga lumbung-lumbung ini segera lari begitu melihat pasukan Su tiba. Pasukan Su segera mengumpulkan jerami dan kayu dua kerin untuk ditaruh di sekitar lumbung dua. Pada waktu ketika mereka akan menyalakan api, Zhang Hei datang membawa pasukannya dan dia langsung segera menyerang pasukan Su yang dipimpin Wang Zhong. Lalu Cao Cao yang mendengar kabar ini langsung memerintahkan Ksu Wang untuk membantu. Ksu Wang datang dari belakang dan Wang Zhong terkepung. Zhang Zheo dengan 3.000 prajurit berusaha membuka jalan untuk lari tetapi berhasil dihadang oleh Wen Pin dan lebih banyak lagi pasukan Wei datang dari arah belakang. Zhang Zheo juga akhirnya terkepung dan keadaan mereka semakin terdesak. Sementara itu waktu terus berlalu dan tidak ada kabar dari Wang Zhong. Zhao Yun langsung memakai jubah perangnya dan mempersiapkan 3.000 prajurit berkuda untuk pergi bersamanya. Ketika dia akan pergi, dia memperingatkan dan menasuhai Zhang Yei lagi untuk menjaga kemahnya baik dua. Jagalah kemah ini dengan hati-hati. Pastikan kau menempatkan para pemanah di tiap sisi kemah, aku mengerti, Zhao Zheong Yei. Zhao Yun segera berangkat, dengan pedang di pundaknya dan tombak perak di tangannya dia pergi menuju bukit tempat lumbung musuh berada. Segera dia bertemu dengan pasukan musuh dan dia membunuh mereka satu persatu. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan salah satu bawahan Wen Pin, General Murong Li. Zhao Yun lalu bertempur dengannya dan tanpa perlu waktu lama Murong Li langsung tewas. Kemudian dia bertemu lagi dengan pasukan yang dipimpin General Zhao Bing. Di manakah pasukan su teriak Zhao Yun? Semuanya sudah tewas terbunuh, ha, 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 Zhao Bing mentertawakannya. Zhao Yun yang marah langsung merangsak maju membunuh semua prajurit Zhao Bing yang berada di depannya dan tanpa diduga tombak Zhao Yun dilemparkan ke arahnya dan dia pun terpental dari kudanya dan badannya tertembus tombak Zhao Yun. Pasukan Zhao Bing segera lari menyelamatkan diri. Zhao Yun lalu melanjutkan perjalanan menuju gunung utara di mana dia menemukan Wang Zhong sedang terkepung. Dengan berteriak memanggil nama Wang Zhong, Zhao Yun seorang diri segera menuruni bukit dan menerjang masuk ke dalam kepungan musuh. Dia menusuk dan menebaskan tombaknya ke sana dan kemari sehingga prajurit-prajurit Cao Cao berguguran di sisi-sisi-sisinya. Tombaknya menghancurkan musuh-musuhnya laksana angin ribut menghancurkan kayu dua dan bangunan dua. Prajurit Cao Cao berjatuhan seperti salju yang turun di musim dingin. Ketakutan melanda pasukan Zheng He dan Ksu Wang. Mereka tidak berani menghalangi jalannya. Akhirnya Zhao Yun berhasil sampai di tempat Wang Zhong. Mereka berdua akhirnya berjuang melewati ribuan pasukan Cao Cao dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikan mereka. Ratusan prajurit Cao Cao tewas dan ribuan lainnya terluka menghadapi mereka berdua. Cao Cao yang memperhatikan jalannya pertempuran ini dari tempat tinggi melihat aksi dua orang jenderal ini. Dan dia bertanya siapakah jenderal yang menyelamatkan Wang Zhong itu. Itu adalah Zhao Yun dari Changsan, jawab salah seorang penasihat di dekatnya. Ternyata pendekar dari dan yang masih hidup, kata Cao Cao dengan terkagum-kagum. Lalu Cao Cao mengeluarkan perintah agar prajuritnya tidak mencoba menyerang ataupun menghadang Zhao Yun jika mereka tidak yakin berhasil mengalahkannya. Setelah menyelamatkan temannya dan keluar dari pertempuran itu, Zhao Yun diberitahu bahwa Zhu Wang Zhihu terdesak di kaki bukit dekat dengan tempatnya sekarang. Segera Zhao Yun berangkat untuk menolong Zhu Wang Zhihu sebelum kembali ke kemahnya. Dia tidak perlu bertempur dengan susah payah, karena begitu prajurit Cao Cao melihat panji-panji perangnya yang bertuliskan Zhao Yun mereka semua langsung lari. Tetapi kemudian hal itu membuat Cao Cao menjadi geram melihat pasukannya berjatuhan dan melarikan diri begitu bertemu Zhao Yun yang berkuda seperti tidak ada siapapun di jalan yang dilaluinya. Cao Cao lalu segera mengejar Zhao Yun bersama para jenderal-jenderalnya. Zhao Yun akhirnya sampai di kemahnya dan di sana dia disambut oleh Zheng Yei. Tetapi awan debu terlihat di kejauhan dan mereka tahu bahwa pasukan Cao Cao datang mengejar. Mari kita tutup gerbang kemah dan segera membuat persiapan pertahanan, kata Zheng Yei. Jangan kau tutup gerbangnya. Tidakkah kau pernah mendengar kisah perang di Dang Yang ketika aku melewati puluhan ribu pasukan Cao Cao seorang diri? Sekarang aku memiliki banyak prajurit dan jenderal-jenderal untuk membantuku, apa yang harus ditakutkan? Lalu Zhao Yun menempatkan para pemanah di tempat tersembunyi di luar kemah, sementara itu dia mencopot semua bendera dan juga tidak menampakkan senjata di kemahnya. Bunyi genderang perang juga tidak dipunyikan. Dia hanya berdiri seorang diri di luar gerbang kemahnya dalam kesunyian dan angin menerpa dirinya serta mengibas jubahnya untuk menunjukkan betapa gagahnya dia. Pada saat itu hari sudah menjelang malam ketika Zheng Hei dan Ksu Wang tiba di dekat perkemahan Su. Mereka melihat bahwa panji-panji perang dan senjata sudah tidak ada lagi di kemah pasukan Su. Mereka hanya melihat figur seorang duduk di atas kudanya dengan gagah, mereka tahu siapa itu dan mereka tidak berani mendekat. Sementara mereka ragu, Cao Cao bersama pasukannya Itba dan memerintahkan agar pasukannya terus maju. Mereka semua kemudian maju diiringi dengan teriakan tetapi ketika para prajurit melihat siapa yang berdiri di depan gerbang itu mereka segera berhenti dan tidak lama kemudian satu demi satu dari mereka mundur. Lalu Zhao Yun memberi tanda pada pasukannya yang bersembunyi untuk keluar dari tempat persembunyian dan memanai pasukan Cao Cao. Pasukan Cao Cao yang dalam keadaan gelap itu menjadi panik karena tidak tahu dari mana musuh menyerang dan berapa jumlahnya. Masing-masing dari mereka mencoba lari menyelamatkan diri dan banyak dari mereka malah melukai teman sendiri. Dan ketika mereka lari, pasukan Su membunyikan genderang perangnya dan mengejar pasukan Wei yang melarikan diri. Ketika pasukan Cao Cao tiba di tepi sungai Han, banyak dari mereka membuang perlengkapannya dan mencoba berenang menyelamatkan diri. Tekanan dari pasukan Su semakin kuat dan banyak dari pasukan Wei yang mati tenggelam di sungai itu. Zhao Yun, Wang Zhong dan Zheng Zhethau segera mengikuti pasukan musuh yang sudah dalam keadaan kacau balok itu. Sementara itu Cao Cao sedang menghindar dari kejaran musuh dengan sekuat tenaga. Dua orang General Su, Liu Feng dan Mengeda tanpa disangka telah berhasil menyelingap ke garis belakang pertahanan musuh dan mereka membakar lumbung persediaan di Gunung Mi Chang dan Gunung Utara. Cao Cao akhirnya terpaksa mundur sampai ke Nan Zheng. Zheng He dan Xu Wang tidak dapat mempertahankan posisinya dan mereka terpaksa meninggalkan perkemahan mereka yang segera direbut oleh Zhao Yun. Selain merebut lumbung persediaan, pasukan Su juga berhasil mendapatkan persenjataan perang musuh di sepanjang tepi sungai. Mereka segera mengiring utusan kepada Liu Bees untuk mengabarkan kemenangan ini. Liu Bees berserta Zuge Liang datang untuk melihat keadaan di sana. Mereka mendengar cerita mengenai kehebatan Zhao Yun, Liu Bees sangat senang dan ketika dia melihat betapa sulit dan berbahannya medan perang di sana itu, dia mengerti dan mengakui kehebatan yang telah dilakukan Zhao Yun. Liu Bees berkata pada Zuge Liang, sungguh, Zhao Yun adalah yang terhebat dari yang terhebat. Atas jasanya Liu Bees memberikan gelar jenderal yang memiliki keberanian harimau, Hu Yong Ki Jiang Jun, kepada Zhao Yun. Seluruh pasukan diberikan imbalan dan mereka mengadakan pesta sampai larut malam. Wang Zhong yang terluka segera ditarik dari komandonya untuk diperiksa dan dirawat oleh tabib. Sementara tanggung jawab daerah ini diserahkan pada Zhao Yun. Segera dilaporkan, Cao Cao datang kembali melalui bukit Xie untuk merebut sungai Han, tetapi Liu Bees tertawa dan berkata, dia tidak akan berhasil. Kemudian Liu Bees memimpin pasukannya menuju barat sungai untuk melawan Cao Cao. Ketika Cao Cao mendekat, dia memerintahkan Ksu Wang untuk membawa pasukan dan membuka jalan. Seorang jenderal bernama Wang Ping berkata, Aku mengetahui daerah ini dengan baik dan aku harap dapat membantu jenderal Xiu Wang untuk mengalahkan pasukan Su. Wang Ping diangkat menjadi wakil komandan. Cao Cao berkemah di utara gunung Ding Jun dan pasukan garis depannya bergerak menuju sungai Han. Dan ketika sampai di tepi sungai, Xiu Wang memerintahkan pasukannya untuk segera menyeberang sungai. Untuk menyeberang sungai sungguh mudah, tetapi bagaimana jika kita harus mundur tanya Wang Ping. Dahulu kala, Han Xin membuat formasi pasukannya dengan sungai di belakangnya, dia berkata bahwa di tempat di mana kematian menunggu maka orang dapat hidup kembali. Kau salah, masalah ini tidaklah sama. Waktu itu Han Xin mengetahui bahwa musuhnya tidaklah pandai dan kuat. Sekarang ini kita menghadapai Zhao Yun dan Wang Zhong yang kehebatannya dan taktiknya tidak perlu lagi dipertanyakan. Kau boleh memimpin pasukan infanteri untuk menahan musuh sementara aku menghancurkan mereka dengan pasukan berkudaku, kata Xiu Wang. Lalu jembatan pun dibuat dan pasukan Wei melintas. Cao Cao mundur ke lembah Xie. Xiu Wang akhirnya melintasi sungai dan dia berkemah di sekitar tepian sungai itu. Wang Zhong yang walaupun belum sembuh benar segera menawarkan diri untuk menghadapi pasukan ini bersama Zhao Yun. Liu Bei akhirnya setuju untuk memberikan tugas ini pada mereka berdua. Lalu Wang Zhong berkata, Xiu Wang ini cukup berani untuk datang menyerang kemari. Kita tidak akan menyerang mereka sampai malam tiba, pada saat itu pasti pasukannya sudah sangat kelelahan. Kita akan menyerang mereka dari kiri dan kanan. Zhao Yun setuju dan masing-masing dari mereka segera menyiapkan pasukannya. Xiu Wang lalu muncul dan menantang pasukan Su untuk bertempur, tetapi pasukan Su tidak menanggapi. Xiu Wang memerintahkan pasukannya untuk memanah ke dalam perkemahan pasukan Su dan hujan anak panah pun menghujam perkemahan Su. Wang Zhong lalu berkata, dia pasti berpikir untuk mundur jika tidak maka tidak mungkin dia memanah kita. Sekarang ini adalah saat kita untuk menyerang mereka. Lalu prajurit penjaga menara tinggi segera melaporkan pada Wang Zhong bahwa barisan belakang musuh sudah mulai mundur. Lalu bunyi genderang perang Su segera didengungkan dan Wang Zhong memimpin 10.000 prajurit bergerak menyerang dari arah kiri dan Zhao Yun dengan 10.000 prajurit bergerak dari arah kanan. Pertempuran pun terjadi dengan sengitnya dan banyak pasukan Wei tewas akibat serangan ini. Xiu Wang akhirnya kalah dengan sangat telak dan pasukan Wei banyak yang mencoba berenang melewati sungai Han, benayak di antara mereka yang mati penggelam. Xiu Wang berhasil melintas setelah bertempur mati-matian. Ketika dia kembali ke kemahnya dia menyalahkan Wang Ting karena tidak datang membantunya. Jika aku datang membantumu maka kemah ini tidak ada yang menjaga dan dapat direbut musuh. Aku telah menasehatimu untuk tidak pergi melintas tetapi kau tidak mau mendengarkan dan kau sekarang ingin menyalahkanku, kata Wang Ting. Xiu Wang yang murka mencoba untuk membunuh Wang Ting, tetapi Wang Ting berhasil kabur dan kembali ke kemahnya. Pada malam harinya, Wang Ting membakar kedua perkemahan pasukan Wei dan kekacauan besar terjadi di dalam tubuh pasukan Wei. Xiu Wang melarikan diri tetapi Wang Ting melintas sungai dan menyerahkan diri pada Zhao Yun yang membawanya pada Liu Beis. Wang Ting memberitahukan kepada Liu Beis mengenai sungai Han dan daerah sekitarnya. Aku pasti akan berhasil merebut seluruh Han Zhong karena bantuanmu, temanku Wang Ting, kata Liu Beis. Liu Beis akhirnya mengangkat Wang Ting menjadi jenderal penunjuk jalan. Xiu Wang melaporkan pembelotan Wang Ting dan hal itu membuat Cao Cao sangat marah. Cao Cao lalu langsung memimpin tentaranya dan bergerak ke tepian sungai. Zhao Yun yang berpikir bahwa pasukannya terlalu sedikit untuk menghadapi pasukan Cao Cao segera memundurkan pasukannya ke arah barat. Liu Beis dan Zhuge Liang mendengar kabar ini segera datang untuk melihat keadaan dan posisi pasukan-pasukan musuh. Zuge Liang melihat bahwa di ujung arus sungai ada sebuah bukit tinggi di mana dari sana dia dapat menjalankan siasat untuk menghancurkan ribuan tentara Wei yang berada di tepi sungai. Lalu Zuge Liang memanggil Zhao Yun dan berkata, Jenderal, kau pimpinlah 500 prajurit dengan genderang perang dan trompet besar. Kau harus bersembunyi di belakang bukit itu dan menunggu perintah selanjutnya yang akan diberikan pada pagi dan malam hari. Ketika kau mendengar ada bunyi ledakan kau harus membunyikan genderang perang tetapi tidak muncul lu untuk menyerang. Zhao Yun segera berangkat untuk menjalankan perintah itu sementara Zuge Liang pergi ke tempat yang tinggi untuk melihat dan mengawasi gerak-gerik pasukan Wei. Ketika keesokan harinya pasukan Cao Cao mendekati kemah pasukan Su untuk menantang bertempur, tidak ada seorang pun yang keluar ataupun sebatang anak panah pun yang ditembakkan. Karena khawatir ada siasat, Cao Cao memerintahkan pasukannya untuk mundur. Ketika tengah malam tiba dan pasukan Wei sedang tertidur tiba-tiba Zuge Liang memerintahkan pasukannya untuk membunyikan suara ledakan dan segera Zhao Yun membunyikan genderang perangnya dan meniup trompet besarnya. Cao Cao dan pasukannya segera terbangun serta mengira bahwa ada serangan terjadi, mereka segera keluar dan saling baku hantam antar teman sendiri. Tak lama kemudian setelah hobor-obor dinyalakan mereka tersadar bahwa tidak ada musuh yang menyerang dan mereka hanya bertempur sendiri. Akhirnya mereka kembali ke tempatnya masing-masing dan melanjutkan tidur. Segera suara ledakan terdengar kembali dan bunyi genderang perang trompet serasa menguncang bumi. Pasukan Cao Cao segera keluar kembali tetapi mereka menemukan bahwa tidak ada pasukan yang menyerang mereka. Malam itu hal ini terulang beberapa kali, strategi ini digunakan Zuge Liang selama 3 hari 3 malam. Pada hari yang keempat, Cao Cao membubarkan perkemahannya dan mundur sejauh 2-0 ke suatu padang yang luas. Zuge Liang sangat senang dengan hasil dari strateginya itu, dia tersenyum dan berkata, Cao Cao ini sangat hebat di dalam peperangan tetapi dia tidak kebal terhadap beberapa taktik tipuan. Lalu akhirnya pasukan sulah yang melintas sungai ke arah pasukan Cao Cao. Liu Bei selalu menanyakan pada Zuge Liang apa langkah berikutnya, dia diberitahukan suatu rencana tetapi rencana ini tidak boleh diberitahukan pada siapapun. Melihat Liu Bei melintas sungai dan berkemah, Cao Cao kemudian menjadi ragu-ragu dan ingin tahu. Dia kemudian menulis suatu pernyataan perang yang dijawab Zuge Liang bahwa besok dia setuju untuk bertempur. Keesokan harinya 50 ribu prajurit Su berhadapan dengan 100 ribu prajurit WI. Kedua belah pasukan saling berbaris dalam formasi perang yang gagah. Cao Cao kemudian mengendarai kudanya dan berhenti di samping panji-panji perang yang bertuliskan namanya. Para jenderal dan penas hatnya semua berbaris di sisi-sisi kiri dan kanannya. Bendera naga dan burung finex berkibar tertiup angin. Genderang perang berbunyi tiga kali dan dia memanggil Liu Bei-eis. Liu Bei-eis muncul ke depan dan di sisi-sisinya ada Liu Feng dan mengendah serta beberapa orang jenderal lainnya. Lalu Cao Cao mulai menghina Liu Bei-eis dan mengacung duakan cambuk kudanya pada Liu Bei-eis. Liu Bei-eis, kau telah melupakan kebaikan dan juga rasa kebenaranmu. Kau adalah pemberontak melawan pemerintah. Liu Bei-eis menjawab, aku masihlah keluarga kekaisaran dan aku memegang titah yang memberikanku kuasa untuk menangkap dan menghancurkan pemberontak. Kau berani sekali untuk menyentuh permaisu rifu dan mengangkat dirimu menjadi raja muda. Kau juga dengan sombongnya mengendarai kereta kuda kekaisaran. Jika kau bukanlah pemberontak, lalu apakah kau ini? Lalu Cao Cao yang marah segera memerintahkan Ksu Wong untuk menangkap Liu Bei-eis. Liu Feng segera maju untuk menghalangi niatan Ksu Wong itu. Ketika duel itu terjadi, Liu Bei-eis segera dikawal dan kembali ke dalam barisan pasukannya. Liu Feng yang melihat bahwa lawannya itu lebih tangguh juga ikut kembali ke dalam pasukannya setelah melihat tayah angkatnya telah aman. Kau Cao lalu mengeluarkan titah untuk menangkap Liu Bei-eis, dia yang berhasil menangkap Liu Bei-eis akan dijadikan pangeran Han Zhong. Pada saat ini pasukan Wei segera mengeluarkan suara teriakan dan merekap pun langsung merangsak maju. Pasukan Su segera melintas sungai untuk mundur dan meninggalkan persenjataan dan juga kuda. Kuda. Pasukan Cao Cao terus menekan pasukan Su, tetapi tiba-tiba bunyi gong tanda mundur terdengar. Mengapa kau memerintahkan mundur ketika kita akan mendapatkan kemenangan kata para komandan penyerang? Karena aku melihat musuh berkemah DGN sungai di belakang mereka dan ini sangat mencurigakan. Mereka juga meninggalkan persenjataan dan kuda-kuda mereka, hal ini membuatku sangat ragu. Oleh karena itu aku memerintahkan kalian mundur. Tetapi tetaplah waspadat dan Janagan tanggalkan baju perangmu. Janagan biarkan seorang pun melepaskan baju zirah dan senjata mereka, jika melanggar akan dihukum mati. Sekarang mundurlah secepat mungkin. Ketika Cao Cao mulai memundurkan pasukannya, Zuge Liang lalu memberi signal untuk menyerang. Pasukan yang mundur itu segera diserang oleh pasukan Su sepanjang hari sampai mereka semua menjadi kacau balau. Cao Cao memerintahkan agar pasukannya mundur ke Nan Zheng. Kemudian dia melihat asap hitam bermunculan dari segara arah dan segera diketahui bahwa Nan Zheng telah direbut oleh Zheng Feiden Wei Yan. Zuge Liang telah merencanakan hal ini, dia menempatkan Yan Yan di Langzong dan mengadakan serangan secara serentak ke Nan Zheng ketika Cao Cao membawa pasukannya berkemah di tepi sungai. Kecewa dan sedih, Cao Cao pergi menuju benteng di Yangping. Liu Bees berserta pasukan utamanya segera mengikuti mereka menuju Baozhou dan Nan Zheng di sana dia menenangkan penduduk dan mengembalikan ketenangan. Cao Cao mundur dengan cepat sekali-kali ini, kenapa bisa begitu tanya Liu Bees pada Zuge Liang? Dia selalu memiliki sifat curiga yang besar dan hal ini telah membawanya banyak kekalahan dan kegagalan. Dia adalah pemimpin besar dari pasukan hebat tetapi aku mengalahkannya hanya dengan mempermainkan keragu-raguannya saja. Kekuatannya sudah melemah sekarang, dapatkah kau membuat sebuah rencana untuk menghancurkannya untuk selamanya tanya Liu Bees? Hal itu sudah kupikirkan, J.W.B. Zuge Liang sambil tersenyum. Kemudian Zheng Fei dan Wei Yan dikirim melalui dua jalur berbeda untuk memotong jalur logistik Cao Cao. Dua pasukan lain dipimpin oleh Wang Zhong dan Zhao Yun diperintahkan untuk membakar hutan dan bukit. Keempat pasukan ini memiliki penduduk setempat yang menjadi penunjuk jalan di daerah itu. Prajurit pengintai Cao Cao segera kembali membawa berita, jalan-jalan telah dibelokade pasukan Su dan setiap tempat tampaknya telah dibakar. Walaupun begitu tidak ada pasukan yang terlihat. Cao Cao tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian prajurit pengintai yang lain berkata, kereta barang dan dipot persediaan kita telah dijarah oleh Zheng Fei dan Wei Yan. Cao Cao lalu mencari sukarelawan untuk menghalau para penjarah ini. Xucu maju ke depan untuk menerima tugas besar ini. Dia diberikan seribu prajurit terbaik Cao Cao dan segera turun ke kaki bukit untuk mengawal kereta beras. Ketika bertemu dengan komandan kereta beras itu, Xucu dijamu dengan arak dan makanan. Jika bukan karenemu jenderal, aku yakin kereta beras ini tidak akan pernah sampai ke Yangping. Matahari hampir terbenam dan jalan menuju Baozhou sangat berbahaya, kita tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai esok hari, kata komandan kereta beras itu. Aku dapat menghadapai segala macam bahaya. Aku sangat berani dan kuat, aku dapat melawan ribuan pendekar seorang diri. Pikirmu ada yang ku takutkan. Lagi pula malam ini bulan sangat terang, kereta beras ini harus terus bergerak, Xucu memberi perintah. Xucu memimpin di depan, sepanjang perjalanan dia selalu menggengam pedangnya. Ketika malam tiba dan mereka melintasi Baozhou, tiba-tiba terdengar bunyi genderang perang dan rombongan Xucu dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Zhengfei. Dengan tombak ularnya Zhengfei langsung menerjang ke arah Xucu yang menghibas-ngibaskan pedangnya. Tetapi Xucu yang telah banyak menegak minuman keras menjadi sedikit mabuk dan tidak waspada terhadap serang dua Zhengfei. Setelah beberapa jurus akhirnya tombak Zhengfei menusuk bahunya, dia memegang tombak Zhengfei dengan tangannya agar tidak menancap lebih dalam, Zhengfei yang merasakan kekuatan Xucu begitu besar tidak dapat mengerakkan tombaknya, dia menekan kudanya sehingga Xucu terdorong dan jatuh ke tanah. Prajurit Xucu segera berusaha melindungi tuannya yang terjatuh itu, banyak dari mereka yang tewas menahan serangan tombak Zhengfei. Xucu berhasil kabur dan mundur sementara Zhengfei dan pasukannya tidak mengejar mereka dan lebih memilih menjarah kereta beras tadi. Xucu berhasil kembali ke kemah Chao Chao di mana di sana dia dirawat oleh tabib. Lalu Chao Chao sendiri memimpin pasukannya keluar untuk bertarung habis duaan dengan pasukan Su. Liu Beis keluar untuk menemui dia dan ketika kedua belah pasukan telah saling menyusun formasi, Liu Feng keluar dari barisan untuk menantang berdual. Hai, kau pedagang sandal kasut, kau selalu mengirimkan anakmu untuk bertarung untukmu. Jika aku dapat memanggil anakku yang berjangut emas, Chao Zheng maka yang kau sebut anakmu ini akan segera menjadi daging cincang Chao Chao melontarkan hinaan. Kata-kata ini segera membuat Liu Feng marah dan dia segera menerjang ke arah Chao Chao. Cao Chao memerintahkan Ksu Wang untuk menghadapi Liu Feng. Liu Feng yang mengetahui Ksu Wang yang datang untuk menghadapinya segera mundur. Khao Chao memimpin seluruh pasukannya untuk maju menyerang, tetapi baru setengah jalan, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan dan juga suara genderang perang dan bunyi duaan lainnya dari segala penjuru. Khao Chao menyimpulkan bahwa mereka sedang masuk dalam jebakan penyergapan musuh. Dia segera memerintahkan agar pasukannya mundur dan oleh karena itu banyak dari pasukannya mati terinjak oleh teman sendiri. Mereka semua segera berusaha kembali ke benteng di yang ting secepat mereka bisa. Pasukan Su terus mengejar mereka hingga ke tembok benteng, di sana mereka menyerang dari segala penjuru dan menyebabkan kekacauan. Sebagian membakar banyak ranting kering tepat di depan gerbang timur, sebagian berteriak dua di gerbang barat, sebagian membunyikan genderang perang di gerbang selatan dan beberapa mencoba menaiki tembok di gerbang utara. Hal ini membuat pasukan Wei ketakutan dan para komandan mereka mengira-ngira apa yang terjadi di gerbang lainnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang keluar dan melarikan diri. Banyak dari mereka dikejar dan dibantai. Pasukan yang lari itu segera dihadang oleh Zheng Fei sementara Zhao Yun memimpin pasukan mengejar di belakang mereka. Lalu Wang Zhong tiba dari Bao Zhao untuk menambah tekanan dari sisi pasukan Cao Cao. Cao Cao kehilangan banyak pasukan dan dia terdesak oleh serangan dari tiga arah ini. Para komandannya dan jenderal-jenderalnya segera berusaha melindungi dirinya dan membawanya menuju lembah Xie. Di sana dia melihat awan debu berterbangan dari kejauhan. Jika itu adalah pasukan musuh maka ini adalah akhir dari hidupku, Cao Cao berkata. Ketika pasukan itu mendekat, Cao Cao mengenali mereka. Pasukan itu adalah pasukan anaknya yang kedua, Cao Zheng. Sebagai seorang pemuda Cao Zheng pandai sekali menunggang kuda dan juga pemanah handal. Dia jauh lebih kuat daripada orang umumnya dan dapat melawan binatang buas dengan tangan kosong. Cao Cao sebenarnya tidak terlalu suka dengan kebiasaan anaknya ini yang suka berkelahi. Belahi, dia sering sekali mengingatkan anaknya ini untuk lebih banyak belajar dan membaca buku. Kau tidak pernah belajar dan hanya suka memanah dan menunggang kuda. Ini artinya hanyalah menumpuk keberanian bukan mengasah akal. Pikirmu hal ini dapat membuatmu menjadi bangasawan terhormat? Tetapi Cao Zheng menjawab, aku dapat mencontoh bangsawan terhormat seperti Wei Qing dan Huo Ku Bing. Mereka mendapatkan reputasi mereka ketika bertempur di Gurung Gobi. Mereka memimpin ratusan ribu pasukan dan berhasil mengalahkan siapa saja di bawah dunia ini. Jadi apa gunanya aku menjadi sarjana? Cao Cao terkadang suka bertanya pada anak-anaknya apa yang mereka ingin lakukan untuk masa depan mereka dan Cao Zheng selalu menjawab ingin menjadi panglima besar pasukan. Apa yang seorang pemimpin pasukan harus punya dan lakukan Cao Cao bertanya. Dia haruslah memiliki ketegasan, tidak pernah berpaling dari kesusahan dan masalah. Dia harus selalu memimpin bawahan dan prajuritnya. Hadiah harus dipastikan bagi mereka yang berhak dan hukuman harus diberikan bagi mereka yang bersalah. Cao Cao tersenyum puas dengan jawaban ini. Pada tahun ke-23 dari masa Jian An, atau tahun ke-28 masa pemerintahan Kaisar Xian, tahun 2018 M. Sukuhuan memerontak di Daechun dan Cao Cao mengirimkan anaknya ini dengan 50 ribu prajurit untuk menumpas pemberontakan ini. Sebelum anaknya pergi, Cao Cao berkata kepadanya, di dalam rumah kita adalah anak dan ayah, tetapi ketika mengemban tugas kau harus menganggap dirimu adalah bawahan dan aku atasan. Hukum militer tidak mengenal belas kasih, kesalahan akan dihukum seberat-beratnya. Kau harus berhati-hati. Ketika pasukan ekspedisi itu mencapai utara Daechun, Cao Zeng memimpin pasukan dan menghancurkan pemberontak sampai ke Sanggan di Gurung Gobi, akhirnya pemberontakan berhasil ditumpas. Dia kemudian mendengar bahwa ayahnya di Yangping dan dia datang untuk membantu. Kedatangannya membuat hati Cao Cao sangat senang dan lega, dia pun berkata, sekarang anakku yang berjanggut emas telah datang, kita pasti dapat menghancurkan Liu Beis. Kemudian pasukan Cao Cao berbalik dan membangun kemah di Lembah Xie. Seseorang memberitahukan pada Liu Beis mengenai kedatangan Cao Zeng dan dia mencari sukarelawan untuk bertempur melawan si pendatang baru itu. Liu Feng dan Mengda mengajukan diri dan Liu Beis memutuskan keduanya untuk memimpin tentara dan pergi menghadapi Cao Zeng. Masing-masing jenderal membawa 5.000 prajurit dan Liu Feng memimpin di depan. Cao Zeng menantang berdual dan Liu Feng menerimanya. Hanya butuh 3 jurus saja bagi Liu Feng untuk mengetahui kekuatan Cao Zeng dan Liu Feng pun akhirnya mundur dan melarikan diri. Kemudian Mengda maju untuk membantu Liu Feng dan saat itu terlihat bahwa pasukan belakang Cao Cao sedang terjadi keributan. Penyebab keributan itu adalah akibat kedatangan Ma Cao dan Wulan secara tiba-tiba. Ketika musuh kebingungan, Liu Feng dan Mengda memerintahkan pasukannya untuk maju menyerang. Ma Cao memimpin pasukan Xiliangnya melakukan pembantaian besar-besaran terhadap pasukan Cao Cao. Wulan yang bernafsu mengejar Cao Zeng akhirnya tewas terbunuh oleh tombak Cao Zeng di akhir pertempuran. Walaupun begitu, pasukan Su mendapatkan kemenangan besar hari itu. Setelah pertempuran besar itu, Cao Cao memerintahkan pasukannya untuk kembali ke lembah Xie. Di sini dia menetap untuk beberapa lama. Dia tidak dapat maju karena dihadang Ma Cao dan tidak mau mundur karena akan dihina oleh pasukan Su. Suatu hari dia sedang berpikir mengenai tindakan yang akan dia ambil selanjutnya, juru masaknya mengirimkan dia masakan ayam. Dia memperhatikan bahwa ada urat ayam dalam masakan itu dan hal ini terbawa dalam pikirannya. Ketika dia sedang berpikir panjang tiba-tiba Aksia Hongudun datang dan bertanya apakah kau rahasia untuk malam ini. Cao Cao segera menjawab, urat ayam. Terima kasih telah menonton!